hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel terima kasih untuk kalian semua yang udah menggrip video ini oke kembali share aktivitas lagi dan ini adalah kelanjutan dari kegiatan kemarin ya teman teman kan semalam itu yang mami upload beres beres dapur ganti taplak meja nah setelah dari itu mami itu langsung menuju ke ruang tamu dan itu sedikit penampakan gorden baru mami ya teman teman apa namanya tuh aduh gak detail sih mami kasih liatnya ya terus ini posisinya ruang tamu udah mami bersihkan segala kursi terus gagang pintu dan pintunya jendela juga sudah mami lap lap terus meja pajangan itu juga sudah mami lap bersih bunga bunganya semuanya deh termasuk lantai juga sudah mami pel tapi lagi-lagi gak mami record ya teman teman soalnya apa tuh mami gak gunain gardigan terus kerjainnya juga gercep maklum ini kan hamil satu jadi ceritanya ini tuh masih siang hari rencananya nanti sore maksudnya tuh kesorean harinya mami langsung ke rumah mama ya seperti biasa dari tahun ke tahun lebaran pertama dan seminggu ke depan tuh selalu di rumah mama ini penyemangat banget sih supaya beres-beresnya tuh semangat mami hidupin musik berhubung juga kan lagi gak puasa jadi gercep tuh oke karena kue juga kemarin pas pulang kan langsung mami reveal nah jadi ini gak repot lagi tinggal disusun-susun aja terus gak ini ya dibantuin abang selo juga tuh dia tuh maksa ya kalau gak dibolehin dia marah nah kemarin kan ada yang kangen nih sama abang selo kali ini ada nih abang selo di dalam vlog mami tapi sekilas-sekilas aja ya nah tuh dia selalu tanyain mami ini simpennya dimana dimana mami tuh kayak gak dibolehin ini ya ngerjain sendiri gitu loh pasti dianya mau ikut andil mau ikut beres-beres mau itu di di dalam apa ya maksudnya di kontenin ataupun ke seharian nah abang selo memang seperti itu apapun yang mami kerjain misalkan dianya lagi santai ya gak sibuk sendiri pasti ya maksa gitu anaknya maksa mau ikut bantu nah lihat lah tuh tadi segala naik lah di atas meja tapi udah mami tegor takutnya tumbang ya takut ini apa memang sih ini meja bahannya kokoh berat juga ya tapi ya takut-takut aja nah ini mami kebingungan mau atur posisinya kayak gimana secara kue mami ini kan alhamdulillah banyak tahun ini itu gak ini pokoknya aduh belibet deh gak kayak tahun sebelum-sebelumnya gitu loh kalau yang sebelum-sebelumnya kan seadanya aja gitu gak ada snack-snack snack juga ada tapi paling kan kerupuk mami goreng sendiri dan kali ini alhamdulillah agak banyak terus mami juga gunain rak portable ya teman-teman supaya bisa muat banyak terutama untuk minuman nah kalau minuman kemasan gitu yang ada rasanya di atas nanti di bawah bakal mami simpen aqua karena gak semua yang dateng tuh pada mau minum yang manis-manis ya teman-teman apalagi kayak orang tua gitu pasti carinya aqua walaupun apa namanya tuh mami gak punya banyak tetangga yang kenal gitu tapi kan tetep aja harus sediain seperti ini karena saudara-saudara mami tuh kalau pun dateng mereka pada ini rombongan gitu loh misalkan rombongan si A hari apa rombongan si B harinya apa kayak gitu makanya mami gak bisa tuh misalkan gak prepare ya gak prepare kue-kue ala lebaran karena tetep ya didatengin sama saudara-saudara dan mereka datengnya bukan cuma 1-2 orang teman-teman kadang tuh rumah full gitu loh dan mengharuskan mami masak karena kan jauh rumah mami ya jadi kalaupun orang dateng haruslah mami sediain nasi kalau lauk seadanya ya yang sebisanya aja yang mami masak cuma kemarin itu sedih ya gak mami rekod soalnya sangat-sangat menikmati sih pokoknya untuk kegiatan lebaran ini baik itu jalan-jalan bertamu ke rumah saudara-saudara di kampung ya gak sempet mami rekod paling mami tuh suka foto-foto aja soalnya seneng banget kalau udah ketemu daun ya ada daunan pohon-pohonan kayak kebun gitu seneng banget pasti deh auto minta dijepretin sama sepupu mami nah saking asiknya saking serunya kan lama gak ketemu udah gak ini apa gak mikir lagi mau nge-record seperti itu nanti insyaallah mami bikinin vlognya tapi berupa foto-foto aja kayak gitu ya teman-teman insyaallah tunggu ada kesempatannya deh oke untuk urusan susun kue udah selesai nah ini mami mau kembaliin lagi bunga-bunganya tapi disini banyak banget perubahan ya teman-teman yang mami letakin disitu tuh ekstra banyak karena apa karena yang di meja putih itu kan dipakai buat meja prasmanan kue nah jadi untuk perintilan yang sebelumnya ada disitu mami pindahin ke rak yang ini gitu tapi gak semua juga ya gak kerikot maksudnya jadi nanti mami liatin hasil akhirnya aja penampakan dari meja prasmanan kue tadi ya teman-teman nah kalau ini sih mami pas-pasin aja pokoknya kayak berdesak-desakan walaupun berdesak-desakan sebisa mungkin tuh supaya dia kelihatan enak aja dilihat seperti itu nah bunga yang ini juga mami kebingungan mau simpan dimana nih tututu mutar deh ujung-ujungnya mami ini ya unsikan ke rak yang putih itu nah bang selo gak puasa ya teman-teman soalnya udah udah mami latih juga tapi anaknya belum bisa yaudah gak apa-apa sampai dia sedisanya aja ya teman-teman mami juga gak mau maksain diri beda halnya kalau jaman kita dulu ya mami kecil-kecil aja udah diajarin puasa sama mama dan alhamdulillah puasanya tahan ya awet cuma anak sekarang kan beda jadi cukup dikenalin aja kalau puasa tuh menahan makan ya menahan lapar gitu pokoknya udah mami jelasin terus udah diajarin juga sama guru-gurunya oke finally seperti ini dia penampakannya ya teman-teman nah tuh hasil akhirnya yang mami susun nah seperti ini tuh oke sekarang lanjut mami udah di rumah mama ya ceritanya tuh jam 3 sore udah dijemput sama bapak terus gercep ya sebelum malam takbiran mami mau ke masjid dulu mau bayar zakat gak lupa ya setiap tahunnya berzakat dan ini adalah tahun ketiga mami berzakat di masjid itu di masjid tersebut dan ini adalah malam takbirannya seperti biasa juga kalau udah ya Allah maafin ya teman-teman melepotan kalau udah malam takbiran langganan tuh abang minta main petasan dan dia tuh mainnya bener-bener sampai puas ya teman-teman sampai dianya enak sampai bilang udah ya oke dan ini adalah hari hanya ya ini hari lebaran seperti biasa juga kalau udah pagi lebaran setelah sholat kita tuh kumpul bareng di rumah kediaman ini ya orang tua bapak ya jadi ya neneknya mami sebelah pihak bapak tapi untuk almarhum sudah gak ada tinggal datuk aja tinggal bapaknya nah ini para lelakinya lagi takbiran lagi doa bersama pokoknya seperti inilah setiap tahunnya dan untuk ibu-ibunya sebagian ada di dalam sebagian juga ada di luar berhubung ini rumah kan kayak apa ya tuh ada tante mami tuh bersebelahan juga saudara jadi kita sebagian ngungsi disitu ini sebentar aja mami record karena juga mau ikutan doa ya teman-teman gak enak juga cuma mami aja yang berdiri seperti ini tapi mereka tahu ya mami kan konten kreator jadi tuh sangat-sangat dimaklumi malah mereka tuh kadang suka ini ya misalkan mami udah tag video nah tuh pasti kayak apa tuh prepare juga mereka oke ini gak banyak ya yang mami share teman-teman untuk hari lebarannya dan sekilas ini adalah penampakan hari pertama lebaran mami itu dia keluarga besar dari sebelah pihak bapak oke teman-teman sampai disini dulu ya video mami terima kasih ini untuk kalian semua yang udah temenin aktivitas mami dari awal sampai akhir yang gak skip-skip juga terima kasih banyak semoga kalian suka semoga terhibur dan semoga aja gak ngebosanin ya teman-teman oke sampai ketemu di vlog mami selanjutnya bye-bye assalamualaikum selamat menikmati